Hai, ketemu lagi sama Adi Siti Anggeraini dan hari ini dia menjadi Perikirana Tuh, dia jadi Peri, pakai ketongkat ajaib Ada banyak Perikirana, itu adalah Prinses Holly V Oh, dia jadi Prinses Holly sekarang Prinses Holly adalah Peri kecil yang hidup di sebuah kerajaan kecil Di kerajaan Raja Tistel ya, Koning Tistel Itu adalah Ibu bapaknya Koning Tistel dan Koning Tistel, Raja dan Ratu Tistel Adalah film seri yang lagi Kirana sering tonton nih, belah hangat ini Holly and Ben, The Magic Kingdom Hari Jumat sekarang, yeay, hari Mamo dan Kirana Akhirnya aku libur Nah, hari ini kita lagi nungguin delivery Karena kita masih karantina Jadi kita lagi nunggu delivery dari supermarket Jangan ke muka mama dong Jadi kita lagi nungguin delivery dari supermarket Albert Heine Yang kita udah online ordering ya Udah pesen online dari hari Kamis sebenernya Oh enggak, Rabu sebenernya aku udah pesen Terus baru dianterin hari ini gitu Kita mau tungguin, nanti disitu aku bisa masak hari ini Aaron masih gak enak badan Jadi too bad ya Aku pikir bakal membaik Tapi belum membaik juga Jadi kita masih harus waspada juga sih di rumah aja Kalau kamu notice ya Mataku sembab banget Lihat, bengkak Aku tuh kemarin habis tonton film Indonesia Judulnya Ali dan Ratu-Ratu di Queens Bagus banget filmnya Bikin aku nangis-nangis Dan aku pengen bahas sedikit tentang film itu nanti ya Aku mau nungguin dulu belanjaanku datang Nah sekarang aku dapet tugas Ngebenerin sayapnya Peri Holly Kirana Tuh ini agak patah Jadi mau aku benerin dulu Udah aku benerin meskipun gak sempurna ya Begini susahnya Aku tuh kalau ngebenerin barang kurang jago Yang jago tuh Aaron Tapi kan sekarang Aaron lagi sakit Jadi gak bisa bantuin Misalnya kalau ada mainan Kirana yang rusak Harus dilem atau diapain tuh sama bapaknya Nah hari ini Panas tapi hujan Maksudnya panas tuh anget ya Temperaturnya Dua puluhan derajat Sampai tiga puluh derajat hari ini Tapi hujan di luar Lihat deh Aku suka Jadi kayak di Bogor ya Kirana ya Eh Kirana Nyanyi dong Tik 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 bunyi Tujam di atas Dan tan Airnya turun Tidak terkira Cobalah tengok Dahan dan keping Pohon dan kebun Basah semua Saya mau ambil harapan buat Kirana sama Biki teh buat aku sendiri Jadi enak nih kalau lagi musim panas gini Kalau ada hari-hari hujan Satu hari dua hari tuh enak banget Satu taneman jadi ada yang ngiram Kedua kita cooling down Kalau enggak panasnya bener-bener Panas banget Kalau disini tuh panasnya beneran yang Nyenghet gitu loh teman-teman Itu datang Ya oke Mobil bertanya datang Yang mau nganterin belanjaan Sudah aku mesti keluar Ya Itu dia Gede banget kan truknya Nganterin belanjaan kita Menirnya yang nganterin Nah ini dia belanjaan Kita seminggu Tuh Tadi ada satu crate Atau keranjang yang aku kembalikan Nanti akan aku masukin ya Nanti kita lihat apa aja yang aku beli Itu dia truknya Aku akan kasih lihat belanjaanku nanti apa aja Tapi sekarang aku mesti kasih Kirana makan dulu Yang paling penting ini aku masukin es krim Di freezer Sukanya Kirana nih Eh Ngapain dia lihat Ngapain kamu Nyolek-nyolekin itu Slice strawberry Nih Kirana tuh kalau makan roti Dia nggak suka makan pinggir-pinggirnya Jadi harus aku Gunting pinggir-pinggirnya Kenapa gitu mukanya Nanti kalau makannya abis Ada refreshing buat Kirana Tuh jadi aku gunting-gunting begini tuh Bunda lihat Dia nggak suka makan pinggir-pinggirnya Sama kayak aku kecil kata mama Nah ini aku nggak buang Kirana nggak boleh gitu Nggak boleh gitu Kirana yaudah nggak boleh makan Nggak usah makan ya Ini aku kasih ke burung Jadi nggak dibuang-buang Dia ngambek Karena dia cuma pengen ngemilin jamnya Aku bilang kalau nggak mau ngambek Nggak usah makan Jadi yang suka bilang Kirana anaknya manis ya Dia juga kadang-kadang gini Sama lah seperti anak-anak pada umumnya ya Dia ngambek sama aku Aku marahin Dan sekarang kita udah ngomong Aku udah bilang sama Kirana Kalau sekarang harus makan ya Kan anak manis Ya Jangan sedih Udah makan dulu ya Oke Jadi kalau dia ngambek itu aku biarin dulu Tadi kan dia marah tuh katanya Dia mau keluar dari sini Mau turun dari kursi Yaudah biarin aja dia marah dulu Kalau udah nggak marah Kita omongin Terus kita cari solusinya Nah sekarang solusinya adalah Dia harus makan Karena aku bilang Kalau dia nggak makan sekarang Nanti dia sakit Dan dia akan lapar Aku akan kasih makan dia seharian Ya Senyum sayang Senyum mama Mau minum apa? Tidak bisa Oke Semain auto teker Ya Oke mau aku kasih lihat sekarang Belanjaanku ya Tadi apa aja Ada tiga kantong Satu Dua kantong Sorry Dua kantong Dan Satu Krek Itu melon Sini Setiap Dan satu keranjang Ini Tuh Jadi ini belanjaanku Karena akan sebutin barang-barang ini Pake bahasa Indonesia Ini apa? Pisan Ya Ini Chips Chips Ini Jeruk Jeruk Man Man Da Rin Ya Pinter Apa Apa Ini Buah Buah Me Melon Melon Pinter Dan ini apa sayang? Buat makan siapa? Bapak Ya Sarapannya Aaron Jadi Mix Biji-bijian gitu kan Dia keto ya Dia harus makan banyak protein dari biji-bijian itu Dan banyak juga fiber ya Bias Serat Nah ini apa sayang? Bawang Betul Bawang merah Ini Bawang Lekar Ya Kira-kira suka banget makan bawang Ini Shallot namanya Shallot Bahasa ngasih Shallot Cacat Lekar Tapi bukan bawang itu Yang mau pake bawang bombay Biasanya Oke ini selesai Kita turunin Sekarang kita buka yang ini Nah Ini Kesukaan firana Strawberry Strawberry Saya beli dua strawberry Karena ada promo Beli satu Yang keduanya Lebih murah harganya Ini juga Kesukaan kirana Order Pakai chips Dia bilangnya ini chocolate chips Maksudnya Mnems tuh Smarties Bukan Mnems Smarties Ini apa kirana? Salat Salat buat? Papa Supaya Kurus Supaya Papa kurus Ini Daun Daun Ba Ba Wang Ini kesukaannya Om Reza ya Makan daun bawang Masak pake daun bawang Ini Yogurt Yogurt Terus Ini pegang Nah ini apa kirana? Brokoli Brokoli Dia paling suka Makan brokoli Pake kecap Katanya Ini apa kirana? Tau Tau G Tau G Ini salad lagi Sudah Nah ini apa nak? Ayah Nah ini Aku beli paket Grix Musaka ini Yummy Ini seperti Lazanya Tapi gak pake pasta Jadi pake Terong Sama Zucchini Aku suka banget Eren suka banget Jadi Aku mau masak ini hari ini Dan ini juga keto Tanpa karbohidrat Kecuali Kentangnya Jadi aku gak akan pake kentangnya Yang di dalam sini Terus Yang ketiga Kantong ketiga Ini kirana pasti Tau semua Ini apa? Bahasa Indonesia Susu 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 siapa? Aduh Ya kirana ya Susu Ini sama Brokoli Brokoli lagi Aku beli dua Ini apa? Kohl Ini kohl Bahasa Berananya speech kohl Juga Jadi Udah dipotong-potong Karena aku mau bikin gado-gado Mungkin besok Jadi biar gampang Pake ini aja Terus Sebenernya aku beli tahu yang biasa Tapi Gak ada Jadi Dikasihnya tahu yang beginian Tapi gak apa-apa Buat gado-gado juga Ini juga Buat gado-gado Apa namanya kirana? Wartel Wartel Sama ya Bahasa berbanding Ini apa namanya? Terusukaan kita Mozzarella Bukan Satu lagi Bu Bu Ra Ta Bu rata Ini juga terusukaan kita Seperti mozzarella Rasanya enak Ini Paksoi Kesukaan mama Buat makan bakso Terus Aku beli Jahe Ini jahe ya Kan sekarang lagi pada sakit Supaya Nambah imun sistem Terus Mau aku bikin teh Dari Ini yang kirana suka makan Bapau Bapau Dari daging sapi ya Bapaunya Terus Ini keju Keju parut Yang mau aku pakai Pakai untuk bikin si musaka tadi Grix musaka Itu dari Yunani ya Grix Tapi di Mesir juga mereka makan Ntar aku bakal video ini ya Pas lagi masaknya Emang udah rencana Aku pengen masak musaka hari ini Terus aku beli Ayam Si kecil ini Oh sama daging cincang ya Sama daging cincang Karena gak sempet pergi ke Mana-mana Gak sempet pergi ke Toko langgaranku Jadi terpaksa aku mesti beli Daging di supermarket Untuk bikin musaka tadi ya Oke Segini belanjaanku Ini bonnya Itu semua totalnya 87 euro 98 cent Karena itu Termasuk Ongkos kirim Dan segel ya Jadi aku tuh punya Jadi disini ada program Segel Jadi ngumpulin segel Setiap belanja Sekali belanja tuh kayak Kamu Beli segelnya Jadi dari total belanjanya itu 1% itu Kamu beli Segel Jadi kayak ngumpulin segel Kayak nabung sebenernya ya Jadi Segel itu dikumpulin Dulu Sebelum ada aplikasi online Itu segel Beneran kayak perangko Ditempel-tempel Di buku gitu Terus nanti kalau udah penuh Kamu bisa pakai itu untuk belanja Jadi kayak nabung sebenernya Jadi setiap kali aku belanja Itu aku selalu beli segel itu Kalau beli 70 euro Berarti 7 euro doang Aku ngumpulin Nah itu dikumpul-kumpulin Setiap belanja Nanti jadi banyak Kalau udah 50 euro Lumayan Jadi pas lagi misalnya Lagi Gak ada uang sama sekali Ini aduh Keabisan uang belanja gitu Misalnya Aku mesti beli sesuatu Mendesak gitu Wah Atau gak bawa cash Atau gak ada Atau Entahlah itu Aku bisa bawa itu Buku Dan aku tuker Dengan uang Dan itu uangnya Bisa dipakai belanja Bisa juga dipakai cash Jadi bisa kamu ambil itu uang Itu beneran uang Kayak kamu Nyimpan aja Nabung sebenernya Oke Gimana prinses? Hmm? Oh iya Salah Jadi peri dia Oke Kita masak musaka ya Begini bentuknya Jadi dia Seperti Lazanya Cuma gak pake pasta Gitu Jadi Untuk layar-layar Nanti akan aku pake Terong Dan Pujet Atau zucchini Kita liat yuk Bahan-bahannya apa aja Nah ini udah dikasih tau sama dia Apa aja yang ada di paket ini Dan apa aja yang harus kita siapin sendiri Jadi emang ringkas banget Tuh yuk Yang ada disini Ada dua Terong Nih aku kasih liat dia Ada dua terong Ada zucchini Ada tomat Terus ada kentang Tapi aku gak pake kentangnya ya Karena kan kita keto Terus ada bawang merah Ada bawang putih Ini bumbunya Nanti untuk rasanya Ini untuk sausnya I think ya Menurut aku Dan ada Purei tomat Pasta Tomat pasta Dan juga kita harus Nah ini yang disiapin Sama Ini yang ada di dalam paketnya Ya Semua ada disini Yang harus disini Yang harus kita siapin adalah Olive oil Aku harus siapin Olive oil disini Terus Daging cincang Ini aku Pakainya 500 gram Meskipun disini 300 gram ya Terus Keju parut 150 gram Tapi ini lebih Kayaknya ini 200 gram Jadi gak apa-apa Kita takin aja semua Enak ya Keju banyak Dan Susu 300 ml Oke kita akan langsung aja Persiapkan dulu Ini kita potong-potong Nanti sampai aku siapin juga ovennya Katanya 200 derajat celcius Siapin oven Oke kita potong-potong Oke sekarang kita mau masak Bahan-bahannya dan dagingnya Terus kita bikin sausnya ya Tanaskan dulu wajannya Pakai minyak zaiton Kita akan masak semuanya Terus kita akan masak semuanya Ini bawang merah, bawang putih dan bumbu Kita kasih susu ya Baru cincangnya kita masukin Dan kita masak sama-sama Oh iya lupa Tomatnya juga kita potong-potong Tolong kita masak sama-sama Tomatnya kita potong-potong dulu ya bun Tadi lupa Steffen itu apa? Bahasa Belandanya Tidak ada Tanpa Tanpa Bumatnya Sekarang Terima kasih telah menonton! 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 sedih ya, aku inget banget tuh dulu film Indonesia yang bikin aku nangis lagi jaman kuliah sama Vanessa, temenku satu kampus, kita satu kelas dan dia di laptop dia tuh kita puter film Radhi dan Jani, itu tuh sedih banget filmnya, kayak Romy & Juliet gitu, dan aku masih inget banget sampai sekarang, itu film berkesan, aku sampai sama Vanessa tuh lagi ngejari skripsi di perpustakaan, sambil nonton nangis-nangis bombay orang-orang bingung, orang-orang bingung ini orang kenapa nangis berdua, padahal karena film jadi gitu deh karena aku gak mau spoiler, karena filmnya masih baru dan masih tayang di Netflix, jadi silahkan nonton terus kalau misalnya nanti, kapan-kapan aku akan share di Instastory ya, tentang review aku mengenai film ini karena aku tuh orangnya anti banget spoiler, aku tuh gak suka banget sama orang yang suka spoiler, kamu tim mana? tim spoiler apa? tim baca review dulu baru nonton film, aku tuh gak suka, buku pun sama aku sukanya baca dulu, baru aku baca-baca review pendapat orang lain aku gak suka dipengaruhi sama pemikiran orang lain gitu loh kalau misalnya baca review dulu kan jadi kita terbawa sama mau gak mau kayak kebawa sama pendapat orang lain gitu jadi aku pengennya purely kosong pikiran nonton dulu kemana lari ya nih film aku punya pandangan sendiri baru aku ngobrol sama temen yang udah nonton kita bahas deh film itu nah, tadi alarmnya udah bunyi 35 menit sekarang aku akan keluarin dulu lazanya, eh lazanya musakanya mau kasih keju ya jadi warnanya tuh cakep nah ini tinggal aku masukin lagi sekarang 10 menit nah, berusaha udah jadi nih udah ada alarmku berarti sudah 45 menit aku sekarang mau keluarin musakanya dari oven tuh, cakep kan? jadi kejunya gak gosong karena aku masukin 10 menit sebelum harus diangkat ini dia musaka Yunani atau Krix musaka nah, jadi kalau si musaka ini enaknya gak terlalu panas ya jadi kita harus agak dinginin dikit jangan sampai masih boiling gitu dimakan kurang enak jadi dijamin bentar baru bentar dimakan tapi aku gak makan sekarang karena ini buat dimakan nanti untuk malam aku sekarang mau zoom call sama temen-temenku dulu jadi makasih ya temen-temen yang udah nonton sampai ketemu di vlog berikutnya daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati